hai hai oke teman-teman balik lagi di channel ini kita kali ini kita akan membuat kunci pintu lagi tapi kali ini beda kita pakai ketukan sebagai sandina ya ketukan seperti ini nah kira-kira seperti itu nih disini saya sudah merakitnya kita akan langsung coba aja contohnya seperti ini ya nah kalau dia ketukannya beda sama yang kita set dia nggak mau membuka ini relaynya nggak mau buka sebagian nanti door locknya ya kalau kita ketukannya bener kayak gini nah dia akan buka otomatis kunci lagi untuk set ketukannya kita kasih tombol disini satu tekan sampai dia lednya solid terus kita set ketukannya contohnya kayak gini empat kali aja dua tiga empat nah dia akan nyimpan di app romnya walaupun kita matikan alatnya ketukannya akan tetap tersimpan kayak gini tadi kan ketukannya udah di setting empat kan kita coba dua nggak bisa kita coba lagi yang empat yang benar tuh oke pin yang saya gunakan ntar saya simpul dulu oke tuh cukup simpel sih ya oh ya disini ada satu resistor ya di resistor ini kalian boleh mengubahnya sesuai keinginan kalian tergantung kalau dia makin tinggi makin sensitif ini kalau makin rendah makin keras juga nanti ketuknya terus ada saklar push button satu disini oke dan simpel aja sih kalian bisa nambahin LCD atau apapun atau RTC juga bisa buat nanti jam sama suhunya seperti biasa nah nanti disini kalian sambungin ke door lock yang ini yang NO nya kalian sambungin aja ke door lock apa yang NC nya juga bisa kalian boleh ubah mood codingnya sesuai keinginan kalian dan untuk codingnya saya taruh di deskripsi kalian bisa rangkai di rangkaan ini seperti ini kalian stop aja pause aja videonya untuk lihat terus kalian masukin codingnya udah jadi sesimpel itu oke untuk video berikutnya kita akan bermain dengan bluetooth dan nanti kan jangan lupa subscribe like dan komen kalau ada saran ataupun apapun oke sampai jumpa di next video selamat menikmati selamat menikmati terima kasih